Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dan salam semangat buat youtuber-youtuber Kali ini saya akan membahas tentang Cara Merubah tampilan video Apa itu namanya? Merubah tampilan youtube klasik Ke youtube beta yang baru Karena untuk tampilan youtube beta yang baru Itu lebih lengkap dibandingkan youtube klasik Dan untuk bulan-bulan ke depan nanti Untuk youtube klasiknya akan dihapus Dan digantikan oleh youtube beta yang baru Gimana untuk caranya? Sebelum kita lanjut ke tutorialnya Alangkah baiknya kalian subscribe dulu untuk channel ini Supaya Kedepannya untuk channel ini bisa berkembang Dan bisa upload video tutorial lainnya Dan untuk subscribe itu gratis Tidak dikenakan biaya sebesar pun Dan kalian akan mendapat ilmu secara gratis Mari kita mulai untuk tutorialnya Sebelumnya kita sediakan dulu aplikasi chrome Untuk chrome Untuk chrome itu biasanya sudah tersedia Tersedia dari bawaan hp itu sendiri Kalau belum kalian bisa download aplikasi tersebut Di playstore atau di google juga bisa Mari Nah ini untuk chrome nya sudah tersedia Kita tekan untuk chrome nya Aplikasi chrome Nah ini Terus untuk Kita masuk Kita ketik dulu Youtube Kreator 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 Untuk cara mengetik sebelum login Untuk cara mengetik sebelum login Kreator 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 Nah maaf maaf Kreator 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 Studio Nah itu Kita akan dibawa ke Kreator 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 Nah ini Nah ini untuk tampilannya Youtube Youtube Atau Langsung gak usah pakai titik gak apa-apa Jadi Youtube Kreator Studio Tanpa titik Kita coba sekali lagi Youtube Kreator Studio Nah ini tulisannya Kita enter Nah Tampilannya seperti ini Lanjut Kita ke menu yang paling atas itu Kita Kursor Tapi Kita pilih yang bagian atas Youtube Studio Nah ini Tapi sebelum kita Tekan Kita kembali Kembali dulu Ini Ini Sebelum kita Klik Youtube Studio Kita Pilih Titik 3 Atas Kanan Ini Terus Kita ubah Ke Situs Desktop Nah ini Untuk tampilannya Setelah itu Kita tekan Youtube Studio Yang paling atas Tunggu sebentar Ini untuk tampilan Youtube Beta yang baru Jadi untuk tampilannya beda sama yang klasik Dan untuk pilihannya juga lengkap Gini Dan untuk settingnya Kita Yang paling bawah ini ada Gambar roda ini Kita pilih Gambar roda ini Kita pilih Nah itu Untuk Settingnya Coba kita Tekan Channel Nah ini Oh maaf maaf Kita kembali lagi Nah ini Youtube Studio Masih Belum di Kita pilih Yang Situs Desktop Lagi Lagi Kita tunggu Nah begini Untuk Tampilannya Lebih Lengkap Ketimbang Youtube Klasik Untuk Cara penggunaannya Juga sama Kita Tinggal Lihat Gambar-gambarnya Sesuai Kejaman Apa itu Mau upload Juga ada Kalau mau upload Dari sini Juga ada Ini atas bawah Tanda Tanah Nah ini Ini kalau mau kita upload Juga bisa Dari sini Ini Gitu Untuk Tampilan Youtube Beta Yang baru Jadi Mudahkan Untuk Cara login Sekian Tutorial Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Karena Untuk Subscribe Itu gratis Sekian Terima kasih Bila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudis Disaster Kata-kata Sampai 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 Dari sini Sampai